Anda kembali di Apakabar Indonesia siang pebersa video sekelompok siswi SMK di kota kendari Sulawesi Tenggara viral di media sosial yang diduga tengah menggelar pesta narkoba jenis Sinti. Dan saat ini mereka tengah menjalani pemeriksaan oleh pihak sekolah maupun dari kepolisian setempat. Inilah aksi sekelompok siswi pelajar SMK yang diduga tengah menggelar pesta narkoba di salah satu rumah di kota kendari Sulawesi Tenggara. Dalam video ini terlihat para pelajar tersebut bergiliran mengisap rokok yang diduga merupakan narkoba jenis Sinti atau tembako sintetis. Ironisnya tindakan yang tidak patut dicontoh ini justru sengaja direkam hingga videonya pun viral di media sosial. Saat dikonfirmasi, kepala sekolah membenarkan jika salah satu pelaku merupakan pelajar di SMKN satu kota kendari. Pihaknya pun akan segera melakukan koordinasi secara internal untuk memberikan sanksi kepada oknum siswi tersebut. Ketika ada siswa yang membawa masuk kemudian terbukti menggunakan narkoba, itu nilainya 100. Hingga nanti saya rapatkan dengan seluruh dewan guru, apakah siswa seperti ini masih layak untuk kita ajar di sekolah atau berani sekolah atau tidak lagi. Sementara itu pihak polisian yang menerima laporan langsung memanggil lima pelajar tersebut, termasuk orang tuanya. Polisi mengatakan tembako sintetis tersebut dibeli dari seseorang dengan harga 15 ribu rupiah per lintingnya. Ada salah seorang perempuan yang jual ke mereka dengan harga 15 ribu per linting. Segera datang ke sini bersama dengan orang tuanya, para siswi-siswi ini yang diamantan. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh anggota Sat Narkoba Poresa Kendari, termasuk akan memburu pemasok rokok sintetis yang disebut-sebut sebagai narkoba jenis baru. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Untuk membahas mengenai hal ini, Pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kasat Narkoba Poresa Kendari. Sudah ada AKP Bahri, selamat siang Pak Bahri. Selamat siang Mbak Ana dan Mbak Pena. Berdasarkan pendalaman dari pihak kepolisian, bagaimana ceritanya Pak ini bisa ditemukan adanya siswa SMP melakukan pesta narkoba di sana? Dapat kami jelaskan, Mbak, bahwa kami mendapatkan informasi itu pada saat viralnya video tersebut, sehingga kami segera melakukan penjemputan dan melakukan interogasi terhadap kelima pelaku anak tersebut. Oke, bisa dikonfirmasi Pak, itu mereka menggunakan tembakau sintesis berbentuk rokok sintai ya, betul Pak? Itu bisa dikonfirmasi? Betul, sesuai dengan interogasi yang kami dapat dari pelaku anak tersebut, bahwa memang betul yang mereka konsumsi itu rokok jenis sintai. Apakah sudah didalami bagaimana para siswa SMP tersebut bisa memiliki benda-benda seperti rokok jenis sintai tersebut, Pak? Dari keterangan mereka bahwa siswi SMP tersebut mendapatkan suplai sintai dari seseorang perempuan yang sementara ini anggota kami di lapangan sedang memburunya. Oke, bagaimana cara wanita tersebut memproposikan rokok sintai pada akhirnya digunakan untuk pesta narkoba, Pak? Awalnya mereka sama-sama di dalam suatu rumah, di rumah salah satu sisi SMK tersebut, dan perempuan itu menawarkan ke mereka sisi-sisi tersebut. Oke, lalu setelah ditawarkan, siswi SMK ini langsung menggunakan ya, Pak? Atau seperti apa, Pak? Betul. Mereka langsung mengambil lintingan sintai tersebut, Pak. Bagaimana dengan penanganan kasus ini, Pak? Apalagi siswa-siswa ini kan masih di bawah umur. Proses hukumnya seperti apa? Baik, kami telah menjemput dan melakukan interogasi, serta melakukan BAP awal terhadap para pelaku anak siswi SMK tersebut. Dan selanjutnya, kami melakukan pembinaan, dan tadi pagi anggota kami di lapangan telah mendatangi SMK di mana sekolah mereka untuk melakukan penyuluhan terhadap adik-adik kita yang ada di sekolah tersebut. Para siswi ini, Pak, tahu tidak, Pak, bahwa rokok sintai tersebut berbahaya atau sebelumnya malah mereka memang sudah pernah merokok, Pak? Seperti apa, Pak? Ini kita penasaran karena takutnya masyarakat ini terjerumus, ya, Pak? Dari informasi yang kami dapat, dari interogasi yang kami dapat terhadap sisi SMK tersebut, bahwa baru pertama kali mereka mengisap rokok jenis sintai tersebut. Oke. Apakah sudah didalemi juga, Pak? Mungkin tidak hanya siswa-siswa tersebut yang sempat viral videonya, yang ternyata juga sempat terjerumus menggunakan narkoba jenis rokok sintai ini? Untuk diketahui bahwa di kota kendari juga sudah ada yang beredar, ada beberapa pelaku yang pernah kami amankan terkait dengan rokok sintai. Oke. Pak Bahri, mungkin terakhir, sudah adakah komunikasi dengan pihak sekolah mengenai sanksi yang diterima oleh para siswi yang tersangkut dengan kasus ini? Tadi pagi, teman-teman dari Narkos 10 ke lapangan kami telah koordinasi dengan pihak sekolah sambil melakukan penyuluhan pada saat apel pagi para siswi SMK tersebut di dalam sekolahnya. Demikian. Dan kami masih menunggu apa pindahkan pihak sekolah terhadap adik-adik kita yang sedang viral tersebut. Baik, terima kasih banyak AKP Bahri selaku Kasat Narkoba Polresta Kendari. Selamat siang Pak.